Halo Halo semuanya kembali lagi saya Rizky Javan kali ini kita akan main game seven night lagi ya Oke seperti biasa kita akan review update seven night ya pada tanggal 25 bulan 10 2017 dan saya yang mau menginfokan saya baru potong rambut ini ya itu aja sih infonya enggak penting banget ya oke nah lalu saya mau tanya ini sama kalian ya jadi untuk prempes game saya ini apakah udah pas atau belum tahu sebelumnya itu kan saya lebih maju lagi ya maju gini namun ini udah saya kebelakangin jadi itu belakang-belakang banget ya Oke kita langsung saja kita akan membahas review update ya kita akan ketujukan news dulu nah ini dia yang ke satu itu ada penambahan item baru di topa shop yaitu seven night pet ya yang kedua itu ada aksesoris sumun hadir kembali yang ketiga itu ada kostum eksklusif baru yang kelima itu ada gulwar bennett hero Oke Oke disini ada topa shop yaitu ada seven night pet selector bintang empat yang kalian bisa beli dengan 500 topas pertanyaannya apakah ini worth itu untuk dibeli ya bagi kalian itu pecinta pet atau binatang ya silahkan beli saja beli sesuai pet yang kalian inginkan ya jangan pet yang tidak kalian inginkan Oke lanjut Oke disini ada penambahan aksesoris item yaitu bintang empat sampai dengan bintang enam dengan seharga 40 ruby Oke kita akan mencoba satu kali ya biar saya penasaran eh biar saya penasaran biar kalian itu enggak penasaran ya dapatnya apa Oke kita buka ini ya satu kali Bismillah semoga dapat yang berharga ini Oke sentuh untuk melewati si animasi sentuh dah sampah banget ya dapat outlet raping nekel copo Oke disini ada kostum terbaru ya kostum pengen coy Waduh dilihat dari sisi kiri sisi kanan sisi belakang sisi muka sisi samping ini eh 45 derajat maksudnya kece badai gerbak enjoy ya ini cocok ya buat kalian yang pecinta kostum wajib beli wajib beli kalau pecinta kostum ya kalau kalian ya enggak pecinta kostum ya beli juga ya buat nambah start coy namun kalian kalau kekurangan ruby ya enggak usah beli ya mending kita bertawakal aja semoga gen ngasih ruby lagi ya dan enggak barengan sama event-event kostum legendary coy kasihan ya Master dari kalian belum puluh udah beli kostum udah mau menangis ya coy Oke disini ada kostum Carl Heron ya yaitu Prince of Blood nah sebelumnya itu saya ada bilang kan mau nangis ya coy ya ya saya mau nangis ya karena saya tahu penderitaannya ya Mastery belum pul tergoda kostum ruby habis galau coy apalagi Mastery belum pul ada gacha kalian gacha dapat ampas galau coy itu saya sudah pernah merasakannya ya sampai mau pensi saya namun saya enggak bisa pensi-pensi ya karena enggak ada game yang cocok saya mainkan selain seven night ini ya karena saya suka game turun best RPG waduh waluh maksudnya ya teman-teman waduh ya waduh mulu dah Oke nah ini kostum kalheron kita review dulu dari kanan kiri saya suka kostum kalheron nya ini adalah di sayapnya itu ya sayap derakulanya itu nah kita lihat ini nah itu dia cost nah lihat kan waduh itu sayapnya itu wah kece banget dah jadi bila kalian yang suka kostum itu beli saja ini ya karena kostum ini mantap banget nah lalu ada kostum terbaru yaitu Merkur ya woken kostum ini namanya incense kientis kostum yang bertamakan dokter gitu ya dokter gila mungkin nih saya enggak tahu namun ini kece banget ya tapi ya ruby saya itu 175 jadi nggak bisa ngapa-ngapain jadi kita bisa bertawakal saja teman-teman jadi ya bodo amat ya mau kostum atau apa ya ruby enggak ada mau gimana lagi dah Oke nah teman-teman jadi saya ada tips ya buat kalian yang suka kostum kos suka kostum ya mau beli kostum itu kalau kalian bisa itu beli kostumnya jangan teman tuh ini kostumnya update ya Oh saya mau beli nih langsung auto login auto boy Wah dibeli semua dah ruby abis coy namun saya ada tips ya jadi bila kalian ingin kostum itu kalian itu bisa menunggunya itu minggu depannya saya ingatkan lagi itu minggu depan karena apa karena ya game ini nggak menentu ya kayak gitu aja keluar kostum terbaru lagi jadi kalau minggu depan itu kalian mungkin bisa mendapatkan ada event terbaru mungkin special hero step up atau apa yang perlu yang perlu-perlulah jadi kalau kalian mau beli kostum itu tunggu minggu depan saja saya sarankan itu ya namun jangan nunggu minggu depannya lagi itu pasti habis ya kostumnya kalian menyesal pasti itu kalau kalian pencinta kostumnya kalau saya sih enggak ya kalau aku sih yes juga Indonesia Oke itu tadi ya teman-teman kita review update ya BTW jika kalian orang banjarmasin yang lupa untuk mampir ke toko saya bukan toko melainkan warung saya yang namanya kokowol coy bahwa kemarin itu ada ada yang datang ya ke kokowol coy itu masih banyaknya udah datang ke kokowol nanti datang lagi ya beli lagi Oke temen-temen jika kalian suka video ini jangan lupa klik like share comment dan subscribe tentunya dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya linknya ada di deskripsi atau kalian bisa lihat di kiri saya ini ya kiri Oke bye bye sub indo by broth3rmax Terima kasih.